Hai tips cara menghemat kuota internet agar tidak cepat habis Halo semuanya apa kabar jumpa lagi dengan kita di channel Deus Project kali ini kita akan membahas lagi sebuah tips kesehatan teman-teman teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube ini jangan lupa untuk subscribe like dan share ya di konten ini ya kali ini kita akan membahas penyebab dari kuota internet itu cepat habis lah kita akan berbagi tips cara mengatasinya dan menghemat paket internet kamu bagaimana yang pertama teman-teman gunakan aplikasi penghemat kuota Oke banyak sekali teman-teman ada beberapa contoh ini akan saya tampilkan di samping ini yaitu contoh-contoh aplikasi penghemat kuota terus yang kedua teman-teman kurangi beban aplikasi yang berjalan di latar belakang jadi teman-teman di HP kamu itu ada beberapa aplikasi yang tetap berjalan walaupun berada di belakang ya contohnya kalau dulu itu ada BBM ya jadi atau WhatsApp itu ya dan lain-lain yang maksudnya walaupun kamu sudah nggak buka kamu misalnya lagi tutup tapi itu sebenarnya masih berjalan kalau ada message dari sebuah aplikasi yang berjalan di belakang seperti lain Instagram Facebook dan lain-lain yang berjalan di belakang itu tolong dikurangi jangan terlalu banyak dan gunakan seperlunya saja itu yang kedua teman-teman kita lanjutkan yang ketiga biar nggak terlalu membuat boros kota internet kamu yang sedang menggunakan data matikan fitur pembaharuan otomatis jadi beberapa aplikasi kita teman-teman di Playstore itu ada pembaharuan untuk beberapa aplikasi kita secara otomatis caranya kita masuk di setelan di Playstore dan kita matikan fitur pembaharuan otomatis jadi kita akan membaharuinya mengupdate nya aplikasi tersebut apabila kita sedang berada di tempat yang banyak sambungan internet contohnya ada WiFi lah di rumah atau mungkin di tempat kerja atau di mall atau dimana-mana ya jadi matikan fitur pembaharuan otomatis itu yang ketiga terus yang keempat teman-teman kurangi bermain game online seperti kita ketahui teman-teman bahwa game online ini sangat bisa menyedot banyak kuota kita jenis game apa saja yang bisa menyedot banyak ya banyak sekali teman-teman ada Free Fire Mobile Legends dan lain-lain walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak menyedot kuota atau megabyte terlalu banyak tapi sebenarnya apabila kita menggunakan secara terus-menerus selama sehari itu lebih dari satu jam tentu saja itu juga akan menghabiskan banyak kuota juga Oke demikian teman-teman ada empat cara menghemat kuota internet agar tidak cepat habis kita bertemu di video-video berikutnya teman-teman sampai jumpa dan jaga kesehatan selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati